hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel keluarga jikri Halo semuanya hari ini aku mau bersih-bersih ruang apa ya ruang ruang TV tepatnya si ruang tengah ya seharusnya kalau orang-orang ini itu dibuat tempat ruang tamu gitu tapi karena aku di luar terasnya luas jadi ruang tamu aku ada di depan ada di teras ya jadi ini adalah ruang tengah aku ruang TV Oh ya Bunda sebelum lanjut ke video jangan lupa like komentar subscribe ya ya sebelumnya aku memperkenalkan diri dulu ya aku itu mama jikri anak aku itu ada empat aku berasal dari kampung ya aku dari dusun rumah aku enggak bagus aku juga enggak pinter cuma aku senang bersih-bersih aja aku suka berbagi siapa tahu jadi motivasi ya selain suka bersih-bersih aku aku juga suka jahit ya seperti gorden-gorden ini gorden-gorden ini juga aku enggak beli aku jahit sendiri aku cuma beli bahan-bahannya aja makanya enggak begitu bagus ya teman-teman lumayan lah ya kalau buat sendiri hitung-hitung berhemat ya namanya ibu-ibu itu harus pinter-pinter berhemat ya Bunda ya maaf ya Bunda ya kalau di kampung aku bukannya di kampung aku sih kalau orang-orang mungkin punya ya kalau aku itu enggak punya apa sih buat semprot-semprot kaca makanya aku bersih-bersihnya pakai lap basah aku pakai kain lap basah terus aku ulang pakai lap kering gitu dilap lagi ya maklum aku enggak punya buat semprot-semprotnya ya Bunda ya aku biasa begitu aja yang penting bersih ya Bunda ya yang penting kinclong gitu terus aku biasa ngelap-ngelap apa itu apa kusen-kusen gitu pintu-pintunya aku lap-lap biar bersih biar awet gitu Bunda kan kalau beli lagi beli lagi kan kita nggak ada duitnya ya kalau dirawatkan ya siapa tahu awet gitu ya tahan lama gitu jangan salpok sama temboknya ya Bunda ya tembok-temboknya juga sebenarnya itu catnya udah pada luntur ya karena udah lama banget nggak dicat lagi maklum keadaan pas masuk Corona itu ya Allah susah banget ya di kampung apalagi kerja suami aku itu serabutan gara-gara Corona yang penting bersih rapih ya biar anak-anak sehat keluarga sehat gitu kalau bersihkan keluarga jadi sehat ya Bunda ya jangan ada debu-debu yang nempel jangan ada kotor-kotor mana-mana nah ini aku suka banget kalau dia ngelap-ngelap kayu-kayu ini ya biar kincang biar bersihnya jangan salpok juga ya Bunda ya ini gordennya lagi dicuci soalnya gordennya lagi dicuci makanya enggak belum dipasang gitu nah ini tipinya Bunda ini tipinya masih tipi jadul tipinya tipi jadul ya Bunda ya maklum mau sih ganti cuma ya namanya juga anak banyak banyak keperluan juga jadi belum sempat keganti ya yang penting masih berfungsi ya Bunda ya masih ada berita-berita lagian sekarang lihat-lihat TV itu udah jarang sekali kayaknya Bunda kita-kita ini anak-anak gitu maksudnya di kampung pun walau di kampung-kampung yang dilihatnya paling-paling kebanyakan HP ini juga udah nggak dinyalain kayaknya jarang-jarang sekali gitu maksudnya nah udah dilap-lap semua sekarang tinggal nyapu ya Bunda ya nyapu-nyapu kolong-kolongnya kadang-kadang kolong-kolongnya itu suka pedok-kotor banget ya padahal tiap hari disapu dibersihin tetap aja banyaknya mungkin karena ini lemari udah tua juga ya jadi banyak sesrek banyak sesrek dikolong jadinya harus dibersihin apa itu namanya ekstra gitu ekstra bersih soalnya pagi-pagi banyak lagi numpuk lagi sesetnya pagi-pagi banyak lagi nah ini ruang TV-nya kira-kira ukurannya tiga kali enam kali Bunda tiga kali enam meter gitu nggak begitu luas sih cuma karena nggak ada isinya jadi kelihatan luas ya Bunda ya abis nyapu-nyapu lanjut ngepel ya seperti biasa yang ekstra dibersihin itu ya dikolong-kolong ini soalnya ya gitu banyak kotornya ya Bunda ini alat pelnya juga aku sih bikin sendiri ya dari apa kain-kain yang udah nggak kepake kaos-kaos anak yang udah nggak nggak kepake ya biar hemat seminggu sekali juga dibuka dicuci ya digiling di mesin cuci biar bersih nah habis ngepel ngepel kan basah biasanya akulah pake lap kering lap keringnya ya dari lap bekas baju gitu biar kering soalnya kalau udah kering itu mau dipasang karpet buat ruang TV cuma segitu aja sih nggak ada yang lainnya ruang TV-nya begini-begini doang ya Bunda ya maklum orang kampung nggak ada isinya nggak punya apa-apa gitu yang penting bersih ada tempat buat duduk buat kumpul keluarga dan makasih yang sudah nonton sampai selesai dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih semuanya selamat menikmati selamat menikmati